Dimana tentunya merupakan sejarah bagi tim daripada agensi FC apabila pada kesempatan sore hari ini Mereka berhasil lolos ke babak delapan besar Kita nantikan hingga babak kedua dilakukan dimana pemimpin pertandingan dipercayakan tentunya Masih pada wasit AGES dan juga kedua asisten ada Serayamin dan juga saudara Hida Kembali kita nantikan satu penjaga gawang dari Abdesi Serahuset terbagi pemirsa yang sedang melakukan penyelamatan penting tadi di babak pertama Kita nantikan mampu menunjukkan performa apik di babak kedua Angkat bola jauh ke depan mencari pergerakan rekan di sana Digagalkan kali ini ada nomor 0-9 kita nantikan masih nomor 0-8 Angkat bola bermahaya namun kembali mampu digagalkan dengan sangat baik Ada uji berdua yang tentunya pemirsa dengan salah satu pemain keturunan dari Nigeria tentunya sudah James Koko Yang dimiliki oleh tim daripada agensi alirkan bola jauh ke depan kali ini sang kapten Angkat bola dia mencari pergerakan digagalkan Rijal Kita nantikan satu kesempatan berbahaya namun dampaknya bukan masalah Tentunya bagi lini belakang seorang Arul Darsin Pemain yang berasal dari PSBC Kita nantikan pemirsa di mana pada kesempatan sore hari ini Satu ancaman cuma dilakukan oleh pemain berumur punggung 7 Setelah uji melalui sisi kiri pertahanan Buka memberikan umpan dengan sangat baik pada rekannya di depan Di mana tentunya satu dua tujuh orang pemain daripada abdesi Langsung mengurung pertahanan daripada agensi FC Kita nantikan salah uji akan bola jauh ke depan Bermahaya Heading tadi lakukan maksudnya namun Kembali lagi-lagi uji kuasai bola dari pemirsa Masih uji Menceritakan yang meminta Alkan tiga galkan nomor punggung 9 Rusmana Bocel Si pengantin baru tentunya pemirsa yang dimiliki Oleh tim daripada agensi FC Alirkan bola jauh ke depan Terlepas Bermahaya Nomor punggung 10 Lakukan Suntik Alpurnya Alpurnya Kembali gagal Tempatnya tadi Bumpurkan Silahkan Pergantian pemain dari agensi FC Jamal ditarik keluar Digantikan oleh Yusef Ya kita nantikan Tabaknya pemirsa Salah satu pemain lokal Binaan daripada agensi FC Surah James Dari keluar Digantikan oleh pemain yang berasal Dari Sorean, Bandung Nomor punggung 6 Surah Yusef Kita nantikan mantan penggawan Daripada Persinci Legon Bersiap kali ini penjaga gawang Surah Husin Angkat bola jauh ke depan Mencari pergerakan rekan maksudnya Namun kembali dikandaskan Nomor punggung 10 Terlepas Bermahaya Namun lagi-lagi tentunya Sangat sulit Untuk melewati Pemain bernomor punggung 13 Sedang hijau Pemain yang berasal dari Kota Sukabumi Tentunya pemirsa Yang memperkuatim Daripada agensi FC Di pertandingan sore hari ini Yang tentunya mengusung Misi juara Kita nantikan satu ancaman Coba dilakukan kali ini Angkat bola jauh ke depan Mencari pergerakan rekan Nomor punggung 9 Namun saya Tampaknya sudah terperangkat Opset kali pemain Daripada abnesi Yaitu Saudara Oji Pemirsa Pemain yang begitu membahaya Tentunya sepanjang pertandingan Babak pertama Dimana total 3 tembakan Mengarah ke gawang Yang digawal oleh Saudara Eji Tekanan Coba dilakukan Surah Rijal Angkat bola jauh ke depan Mencari pergerakan Daripada Arif Kobra Kita nantikan Pada Yusef Kali pemirsa Kembali masuk Yusef Dijatuhkan 2 orang Pemain sekaligus Kita nantikan Cukup menarik Tentunya Surah Arif Kobra Di pertandingan sore hari Dimana Di Open Turnamen Ciboboskap Tahun 2022 Kemarin Mampu membawa tim Daripada Cybernet Menjadi juara Kita nantikan Akankah Tua Daripada Saudara Kobra Pemirsa Mampu kembali Untuk menular Ke Gensi MC Sehingga Mampu Untuk bertengger Pertai final Kita nantikan Satu ancaman Coba dilakukan Kali ini Pemain Saudara Harianto Nomor punggung 11 Pemain yang Berasal dari Bogor Angkat bola ke depan Bermahaya Yusa Namun Kembali Mampu Dikekalkan Dengan sangat baik Oleh pemain Nomor punggung 12 Saudara KC Kembali kita nantikan Tampaknya terjadi Tendangan penjuru Kali ini Bagi tim Gensi MC Dimana bola Dihadapi sepenuhnya Oleh Sraipe Ima Buka Untuk memberikan Umpan dengan sangat baik Dimana tujuh orang Sekaligus Mengurung Lini pertahanan Daripada Anak-anak Abdesi Angkat bola jauh Ke depan Bermahaya Hedding Lakukan Namun bukan masalah Bagi penjaga gawang Saudara Husein Ya ini Akan cukup Berarik tentunya Dimana Abdesi Kecamatan Ciara Memang Menargetkan Lolos terlebih dahulu Ke babak delapan besar Apabila mereka lolos Ke babak delapan besar Maka tampaknya Akan diganti oleh Lima pemain asing Sekaligus Katanya Bung Purkon Ini cukup menarik Memang Nanti di babak delapan besar Ya Ya betul sekali Bung Bukti Karena ambisius Yang terjadi Daripada Seluruh Jaro Ataupun Kepala Desa Di sekecematan Ciara Ini sangat Patut diapresiasi Karena ingin Memberikan yang terbaik Tentunya Di Open Turnamen Cepobos Cup Tahun ini Bung Ya betul sekali Kepali satu surangan Coba dilakukan Namun kembali Dikandaskan Kali pemirsa Oleh pemain Serah Boncel Tentunya Cukup menarik Memang di pertandingan Sore hari Dimana Boncel gede Dari Amdesi Dan juga Boncel kecil Dari Gen C. MC Bertanding Bersamaan Pada kesempatan Sore hari ini Satu ancaman Coba dilakukan Arif Kobraan Alistian Lison Kali pemirsa Masih Alistian Lison Angkat bola jauh ke depan Yusef Pian D7 Kita nantikan Masih terjadi Satu serangan Berduel kali ini Namun saya Tampaknya tadi Satu pelanggaran Dilakukan oleh Sedera Yusef Pemirsa Bola kembali Dikuasai oleh tim Daripada Amdesi Yang tampaknya Di pertandingan Sore hari ini Menggunakan jersi Warna biru Bertuliskan Rahmatkan Lebak Tentunya Pemirsa Bentuk artinya Mendapatkan Dukungan penuh Dari calon Anggota DPRD Provinsi Banten Yaitu Bapak Adir Rahmat Hidayat Kita nantikan Satu ancaman Coba dilakukan Nomor punggung 12 Dan tentunya Sangat spesial Juga dari Gen C. MC Kita nantikan Satu ancaman Coba dilakukan Kali ini Angkat bola jauh Ke depan Bermahaya Namun kembali Mampu digagalkan Ada Andika Bebe Alirkan bola Jauh ke depan Mampu kembali Dikandaskan Alistian Lison Berikan bola Pada Arianto Pada Rusmana Poncel Masih Rusmana Di sana Terlepas Berbahaya Rusmana Berikan bola Pedek Pada Arif Kobra Kita nantikan Ipe Yang dituju Kembali Masih Ipe Kali berikan bola Maksudnya digagalkan Kembali Yosef Kembali Masih Yosef Di sana Umpan Coba diberikan Pada Peri Maul Namun lagi-lagi Yosef Masih Yosef Kita nantikan Ditekan Oh sayang sekali Tampaknya Tadi hilang Keseimbangan Sedang Yosef Umpan Terobosan Coba dikirimkan Pada pemain Baru-baru Punggung 9 Namun kembali Kandas Ya kita nantikan Pemirsa Sangat spesial juga Tentunya pada Kesempatan Sereh Begitim Daripada Gen CFC Karena memang Dihadir langsung Oleh Orang nomor 1 Di desa Cilangkahan Yaitu Bapak Haji Yosef Selaku Kepala desa Dari desa Cilangkahan Yang juga tentunya Hadir pada Kesempatan Sore hari ini Juga hampir Seluruh masyarakat Dari sekota Simpang Hadir pada Kesempatan Sore hari ini Kita nantikan Tentunya ada Sangron Group Dan juga Oka Pek Insis Memenuhi stadion Kita nantikan Alirkan bola Mampukah kalian Anak-anak Daripada Abdesi Untuk menciptakan Gol Dimana bola Dikuasai Pemain Saudara Uci Lancang-ancang Lakukan satu tendangan Namun Membentur Pakar hidup Kita nantikan Satu ancaman Kembali dilakukan Tadi serahari Anto digagalkan Pemain Berhormat punggung 12 kali ini Pemirsa Saudara KJ Sedangkan Coba dilakukan Nomor punggung 10 Direbut dengan sangat Maik sutik Keras Lakukan Namun bukan masalah Tampaknya Bagi penjaga gawang Saudara Eji Ya kita nantikan Satu ancaman Coba dilakukan Lagi-lagi Eji Halilkan bola ke depan Namun kembali Tampaknya bola keluar Tadi Untuk Mengancam Ini pertahanan Daripada amnesi Kita nantikan Halilkan bola jauh ke depan Kali-lagi Punggung 11 Terlepas bermahaya Saudara Sony Kali-lagi pemirsa Kembali Sony Umpan Pada Saudara Uji Ke belakang Masih Uji Langkat bola jauh ke depan Uji mencari pergerakan 10 Umpan Cuma dipirimkan Namun sayang Tampaknya Sudah berada dalam Posisi offset Pemain berhormat Punggung 9 Saudara Uji Pemirsa Ya tampaknya Anak-anak daripada Gensi terlihat Bermain cukup Tidak tenang Di pertandingan sore hari ini Khususnya para gelandang Yang mereka miliki Tentunya tidak ada Umpan-umpan Yang begitu berarti Kelini depan Ataupun kelini serang Yang coba dimiliki Dari Gen CFC Sehingga tampak kesulitan Bagi seorang Peri Maul Ruswana Boncel Dan juga Saudara Ipay Untuk mengandalkan Minimal melakukan Suit on target Kegawang Kembali tampaknya Satu perikim Didapatkan kali Tim daripada Abdesi Ciara Pemirsa Membuka kali ini Saudara Boncel Angkat bola jauh ke depan Mencari pergerakan Rekan di sana Heading lakukan Digakalkan kembali Rijal serangan Coba dibangun Ipay Mencari pergerakan Daripada Arif Kobra Angkat bola jauh ke depan Kita nantikan Mampu digakalkan kembali Serangan dibangun Alistian Lison Ada Uci Berikan bola Pada pemain Baru-baru Punggok 6 Di sana Ada saudara Rizik Tadi maksudnya Namun Sayang Tampaknya Belum mampu Mengalirkan bola Dengan sangat baik Pada pemain Baru-baru Punggok 11 Saudara Sony Ada Eji Angkat bola jauh ke depan Mencari pergerakan Peri Maul Namun Lagi-lagi Bocel Tampaknya Kokoh Di lini Pertahanan Abdesi Di pertantikan Sore hari ini Kita nantikan Satu ancaman Coba dilakukan Dikapong Dua pemain Terlepas Saudara Uci Uci Umpang Kategik Dikirikan Terlepas Suting Tadi maksudnya Namun Lagi-lagi Rijal Suting Lakukan Namun Bukan masalah Kembali Bagi penjaga gawang Saudara Eji Serangan balik Coba dilakukan Serang Arif Kobra Pemirsa Dabursa Yang tampaknya Bola keluar Kita nantikan Kali ini Di mana tentunya Gensi Epsi Di pertandingan Open Tournament Cibobos Cup 2023 Mempercayakan Agen pemainnya Kepada serang Agen BR12 Yang tampaknya Pada kesempatan Sore hari pun Hadir di pinggir Lapangan Satu Prestasi yang cukup Luar biasa Tentunya Bagi Gensi Epsi Apabila mampu Lolos ke pamat Lapan besar Umpan coba dikirimkan Kalian mencari Pergerakan rekan Di sana Ada sederah Denny Erlan Kalian pemainnya Berasal dari Sukabumi Angkat bola jauh Ke depan Mencari pergerakan Peri Maul Digagalkan kembali Boncel Lagi-lagi Tampak lengket Dengan bola Serang Boncel Di pertandingan Sore hari ini Kita nantikan Satu ancaman Coba dilakukan Kalian pemirsa Umpan coba dikirimkan Serang Rianto Berikan bola Pada Yusep Yusep menjadi Pergerakan Daripada Kobra Rianto Pada Kobra Kobra berikan Umpan Ketengah Yusep Terlepas Umpan coba dikirimkan Pada Surah Ipe Namun Kandas dikakin Daripada Sederah KJ Serangan kembali Dilakukan Kobra Alistian Yang dituju Kontrol Lakukan Surah Ipe Berikan bola Dia Pada Surah Arif Kobra Akan bola Berbahaya Namun Kembali Bukan masalah Bagi penjaga gawang Sederah Hussein Ia kembali Tentunya Kami ingatkan Kepada para penonton Yang hadir Di stadion Putra Cibobos Pada kesempatan Apabila anda penasaran Dengan hasil-hasil Ataupun highlight Pertandingan Seluruh pertandingan Yang ada di Cibobos Tahun 2023 Anda bisa langsung Melihatnya di channel Youtube Daripada Killbase 23 Dan juga Willy Kasian Yang juga menjadi Media partner Tentunya selama Open Turnamen Cibobos 2023 Jangan lupa Berikan like Comment Subscribe And share Tentunya Karena memang Like, comment Subscribe Dan share Anda sangat berarti Bagi para Youtuber Kembali Satu tendangan Coba dilakukan Namun lagi-lagi Eji Cukup baik Tentunya dipertandingkan Sore hari ini Satu ancaman Coba dilakukan Namun sulit Belewati Serah Poncel Kembali kandas Tadi Rijal Berikan bola dia Para Arif Kobra Ke belakang Pada seru Alistian Kembali masih Alistian Berikan bola dia Pada seru Kobra Pemirsa Stop ball kali Kobra Umpan Coba dikirimkan Pada seru Yosef Kobra Loloskan diri Yosef Kembali masih Yosef Di sana Umpan Ketengah Pada seru Rianto Kembali Umpan Coba dikirimkan Namun kembali Karena serangan dilakukan Ada Yosef Arif Kobra Terlepas Berbahaya Namun Sayang Kembali bola keluar Serangan Coba dipangun Serau Uji Kali ini Ya cukup lama Memang serau Uji Pemirsa Tidak tampil Ditarakan Banten Selatan Kita hantikan Bola dikuasai Kali ini Sotera KC Umpan Coba dikirimkan Kali ini Ada Alistian Risa Rianto Akak Bola jauh Kedepan Berbahaya Namun Lagi-lagi Bukan masalah Bagi Serau Uji Gumpan Coba dikirimkan Pada Rusmana Boncel Kali pemirsa Pemain Kita nantikan Nomor punggung 9 Alirkan bola Arul Darsim Yang dituju Mencari pergerakan Daripada Peri Maul Terlepas Berbahaya Namun Lagi-lagi Sangat sulit Tentunya Untuk melewati Serau Boncel Kebalik itu Nantikan Satu ancaman Coba dilakukan Hussein Alirkan bola jauh Kedepan Namun Tidak jelas Tadi maksudnya Ya permainan Cukup berimbang Memang dimana Kedua kesebelasan Lebih memilih Untuk melakukan Long ball Tentunya pemirsa Dimana Kedua kesebelasan Terlihat Untuk bermain aman Dan apabila Memang pertandingan Seperti ini saja Maka bukan Tidak mungkin Akan dilanjutkan Melalui adu penalti Satu Umpan Coba dikirimkan Serau Yosef Serau IPI disana Leluskan diri Kali ini Ya tidak hadirnya Memang Setelah Sanjaya Di lini Saya Sedikit memperlaruhi Performa Daripada GNCFC Di pertandingan Sore hari ini Kita nantikan Satu ancaman Coba dilakukan Kali pemirsa Ada Yosef Meminta bola Namun lagi-lagi Dengan mudah Digagalkan Umpan Coba dikirimkan Yosef Ada IPI Berikan bola Pada Alice Dan Lison Terlepas Angkat bola Jauh ke depan Rusmana Bocel Yang dituju Namun kembali gagal Kita nantikan Puntunya pemirsa Setelah libur Selama dua bulan Lambanya Serau Rusmana Bocel Karena memang Melaksungkan pernikahan Namun comeback kembali Di open turnamen Ciboboskap Kali ini Setelah sebelumnya Mampu membawa Tim Arlesi juara Di open turnamen Agus Idr Alam Syahkap Minggu kemarin Kita nantikan Akan sangat indah Tentunya Kado pernikahan Bagi Serau Rusmana Bocel Apabila di pertandingan Sore hari ini Mampu kembali Menciptakan gol Dan membawa Gensi FC Lolos ke babak Delapan besar Kita nantikan Satu ancaman Coba dilakukan Kali ini Pemain dari pada Abdesi Lakukan satu tendangan Berbahaya Namun kembali Mampu digagalkan Dengan sangat baik Luar biasa Memang performa Daripada Abdesi Patut dicontoh Tentunya pemirsa Dimana Abdesi menjadi contoh Pada kesempatan Sore hari ini Gabungnya Para kepala desa Seluruh Kejahatan Seluruh desa Dari satu kecamatan Bisa memotivasi Desa lain Di kecamatan lain Untuk membentuk Satu tim sepak bola Satu ancaman Satu ancaman Kembali dilakukan Surah Rijal Angkat bola Berbahaya Namun hampir saja Miskomunikasi terjadi Yosef Berikan bola kepada Kobra Masih Kobra disana Loloskan diri kita Nantikan Kobra Terlepas Berbahaya Satu serangan Balik dilakukan Umpan Coba dikirimkan Kali ini Namun Kembali tambang Yang masih berbaik Hati-hati Ada uji Berikan bola Pendek Satu dua Lakukan Mulai menguasai bola Anak-anak Daripada Abdesi Pemain bernama Punggung 6 Kali ini Sedera Rizik Digagalkan Kembali Rijal Tower dari Kota Sukabumi Yang coba diturunkan Oleh tim Dari para GNC FC Kita nantikan Satu ancaman Coba dilakukan Rusmana Ada Rizik Kalipomirsa Digagalkan Kembali Rianto Alinkan bola Jauh ke depan Namun sayang Keluar Iya pertandingan Kita nantikan Disaksikan Langsung Ketunya pada Kesempatan Soalnya Harian oleh 5.000 penonton Yang hadir di Stadion Putra Cibobos Satu upaya serangan Coba dibangun Namun kembali Dikandaskan Kalisren Arul Darsim Bumain yang berasal Dari PSBC Bolang Tentunya pemirsa Yang juga saat ini Pernah menjadi Atlet taekwondo Provinsi Banten Setelah Arul Darsim Kita nantikan Satu ancaman Coba dilakukan Darsim Mencari pergerakan Daripada Rusmana Bocel Cukup baik Kali namun Kembali Kandas Dikaki Nomor Punggung 6 Sedera Rizik Yang tampil Cukup apik Di pertandingan Soalnya Ada Alistia Alirkan bola Jauh ke depan Mencari pergerakan Daripada Ipe Loloskan diri Kita nantikan Masih Ipe Di sana Masih Ipe Kita nantikan Menceritkan Arif Kobra Kobra Berikan bola Pada Yosef Masih Yosef Bumpa terobosan Pada Rusmana Pancel Maksudnya Namun kembali Kandas Serangan Balik Dilakukan Arif Lepas Alistia Lison Pelanggaran Pelanggaran Tadi dilakukan Tampaknya Tidak rela Bolanya Direbut Pemain Daripada Abdesi Mengira Mendapatkan Peringkik Namun Tampaknya Wasit Berkeputusan Lain Sehingga Kartu Kuning Diberikan Pada Pemain Nomor Punggung 8 Sedera Ilham Pemirsa Ya Kita nantikan Satu Peringkik Yang sangat Berbahaya Kita Tahu Tentunya Serah Danny Herlan Pemilik Tendangan Roket Yang Dibiliki Mampukah Di pertandingan Sore hari ini Untuk Menciptakan Gol Indah Kita Nantikan Pemirsa Bonus Keser Akan Menanti Serah Danny Herlan Apabila Tendangan Yang Mampu Menembus Gawang Daripada Serah Hussein Acang Acang Lakukan Tendangan Danny Herlan Terlepas Susan Ya Ampun Namun Sayang Tampaknya Sudah Berada Dalam Posisi Opset Dimana Tentunya Jantung Daripada Abdesi Dan Juga Memang Terperangkat Opset Sedera Yusef Kita Nantikan Kali Ini Bola Kembali Dikuasai Pemirsa Sudah Poncar Angkat Bola Jauh Kedepan Mencari Pergerakan Rekan Disana Digagalkan Kembali Suar Rijal Satu Kesalahan Dilakukan Kembali Terjadi Tendangan Penjuru Bagi Abdesi Kita Nantikan Ya Ini Luar Biasa Sekundar Daripada Abdesi Tentunya Pemirsa Di bawah Opset Tim Bapak Jaromilong Dengan Manager Tim Yang Sangat Luar Biasa Yaitu Orang Nomor Satu Di Daripada Kamulian Tampaknya Kepas Satu Kesalahan Dilakukan Teri Sreeddy Hampir Saja Berakibat Batal Serangan Cuma Dipanggut Digagalkan Yosef Ada Bocel Berikan Bola Pada Rianto IP Yang Dituju Ada Andika PP Masih Berikan Bola Kedepan Dari Dilakukan Saudara Uci Ya Kita Lantikan Pemirsa Tanpa Kebingungan Sera Uci Dimana Satu Tendangan Keras Namun Lagi Dikagalkan Oleh Tiang Gawang Tentunya Terima Kasih Banyak Diucapkan Oleh Pemain Dari Pada Gensi Kepada Tiang Gawang Karena Memang Mereka Kagal Kebobolan Di Pertandingan Sore Hari Ini Satu Ancaman Coba Kembali Dilakukan Boncel Cukup Baik Kali Ini Sedikit Kira Tambahan Dengan Tara Tampaknya Tadi Serah Boncel Pemirsa Memang Pemain Yang Tampil Cukup Apik Di Pertandingan Serah Boncel Dimana Memiliki Postur Tubuh Yang Gempal Namun Duel Tentunya Selalu Menangkan Selama Pertandingan Kita Nantikan Luar Biasa Performa Dari Serah Boncel Pemirsa Satu Ancaman Kembali Dilakukan Kali Melalui Prekick Tampaknya Lagi-Lagi Bola Akan Dihadapi Oleh Pemain Sedara Rijal Tampaknya Pemirsa Sang Tower Yang Dimiliki Oleh Tim Dari Pemain Yang Berasal Dari Sukabumi Ada Tiga Orang Bersiap Disana Ada Rijal Ada Denny Irland Dan Sedara Rianto Kita Nantikan Mampuka Kali Ini Sedara Rianto Ataupun Sedara Rijal Bersiap Untuk Melakukan Satu Brekick Rijal Ataupun Tentangan Bola Dikakalkan Sedara Ilham Tadi Pemirsa Bola Keluar Terjadi Lemparan Kedalam Kali Untuk Tim Dari Pada Gensi FC Dimana Sedara Ipe Hadapi Bola Umpan Coba Dikirimkan Kali Ini Dari Sedara Yanto Berikan Bola Terlepas Bola Arif Kobra Umpan Dia Berikan Bola Yosef Masih Yosef Angkat Bola Tidak Mampu Memberikan Kepada Rekan Di Depan Kita Nantikan Selamat Gawang Daripada Abdesi Pemirsa Bersiap Kalian Surah Boncel Kita Nantikan Surah Boncel Alirkan Bola Jauh Kedepan Mencari Pergerakan Rekan Di Bola Kembali Dikuasai Kali Arul Darsim Berduel Dengan Pemain Nomor Pukung 11 Dan Bola Keluar Kita Nantikan Pemirsa Cukup Apik Memang Performa Dari Pada Surah Adul Darsim Di Pertandingan Sari Hari Ini Satu Ancapan Coba Dilakukan Kembali Oleh Penjaga Gawang Saudara Eji Penjaga Gawang Bermar Punggung 16 Berasal Dari Kecabatan Rangkas Bitung Membuka Kali Ini Memberikan Performa Terbaik Selama Open Turnamen Cibobos Cup Ada Peri Maul Pada Yosef Yosef Kembali Surah Ebay Masih Ebay Loloskan Diri Surah Ebay Kembali Ebay Dan Terjatuh Bukan Semua Pelanggaran Pemirsa Umpan Coba Dikirimkan Dengagalkan Kembali Rijal Alirkan Bola Jauh Kedepat Umpan Coba Dikirimkan Kobra Maksudnya Yang Dituju Cerangan Coba Dilakukan Kali Ini Nomor Punggung 12 Saudara KC Kembali Masih KC Terlepas Kapten Daripada Terlalu Memaksakan Dini Tampak Yang Sedera KC Pemirsa Alasan Buang Eh Yang Kita Hantikan Pemirsa Dimana Tentunya Total Ada Sembilan Kepala Desa Dari Desa Ciara Yang Menjadi Yang Mendukung Sepenuhnya Apresi Ataupun Apresi MC Dari Kecamatan Ciara Dimana Ada Jaro Mulyadi Ada Jaro Milong Ada Jaro Hambali Tentunya Jaro Rohim Jaro Jahim Jaro Ada Jaro Heru Tentunya Pemirsa Jaro Hassan Dan Jaro Yana Juga Didukung Sepenuhnya Krop Parades Sekecabatan Ciara Luar Biasa Tentunya Kekompakan Yang Mereka Miliki Namun Tidak Ada Upah Namung Satupun Di Meja Reporter Belum Kompak Berarti Burpur Satu Upaya Serangan Coba Dilakukan Kali Ini Oleh Tim Daripada MC FC Melalui Sona Rijal Kembali Ini Pemirsa Dorong Coba Dilakukan Namun Lagi Lagi Cukup Baik Satu Seluruh Warna Biru Nanti Kembali Kita Nantikan Pemirsa Satu Ancaman Coba Dilakukan Aduh Nasib Umpan Kirimkan Yosef Kembali Masih Nasib Kali Pemirsa Angkat Pulang Keteng Ada Ipe Yang Ditujuk Terlepas Berbahaya Ipe Masih Ipe Umpan Coba Dikirimkan Pada Alistia Umpan Lagi Lagi Diberikan Namun Sayang Terlalu Dalam Tadi Lagi Satu Upaya Yang Coba Dilakukan Oleh Pemain Alistia Nison Ya Kita Nantikan Satu Upaya Serangan Coba Dilakukan Darsy Pemirsa Kirimkan Umpan Ketempat Namun Memilih Lebih Senti Tadi Serangan Coba Dilakukan Nomor Punggung Delapan Umpan Dikirimkan Nomor Punggung Tujuh Uji Direbut Dengar Sangat Baik Cobra Mencari Pergerakan Dari Badan Nomor Bumpad Perimaul Masih Perimaul Di sana Dihalang-halangi Pergerakannya Oleh Serah Bocel Tentunya Pemirsa Yang tampil Cukup Apik Selama Pertandingan Kita Yaitu Lini Pertahanan Daripada GNC FC Di Pertandingan Sore Hari Kita Nantikan Satu Ancaman Coba Dilakukan Surah Denny Erlan Mencari Pergerakan Rekan Di sana Pemain Punggung Punggung 15 Ancang-ancang Surah Denny Angkat Bola Jauh Kedepan Lakukan Yosef Bantul Yosef Namun Saya Terperangkat Opset Tanpa Yosef Pemirsa Pemain Yang Juga Pernah Membawa Tim Daripada Cibayok MC Menjadi Runner Up Di Open Turnamen Cibobos Cup Tahun 2020 Kalau Tidak Salah Sebenarnya Yosef Pemain Berasal Dari Bandung Tentunya Pemirsa Yang Pernama Perkuat Tim Daripada Persigon Cilegon Persit Cilegon Di Liga Tiga Kita Nantikan Satu Ancaman Coba Dilakukan Surah Boncel Tadi Dikanggalkan Kembali Rianto Serangan Coba Dipangun Nomor Punggung Sebelas Terlepas Berbahaya Lagi Lagi Mister Gawang Menjadi Musuh Untama Bagi Tim Abdesi Di Pertandingan Sore Hari Ini Kita Nantikan Satu Ancaman Dilakukan Kampak Yang Melalui Tendangan Brikik Yang Coba Didapatkan Oleh Tim Daripada Abdesi Tiga Kali Sudah Menyetuh Mister Gawang Dan Juga Tiang Gawang Tendangan Jarak Jauh Yang Coba Dilakukan Oleh Tim Abdesi Kita Nantikan Pemirsa Akankah Tentunya Menjadi Berkah Tersendiri Ataupun Menjadi Malah Petaka Bagi Tim Abdesi Karena Memang Tiga Kali Berturut Turut Mampu Digagalkan Oleh Mister Dan Tentunya Satu Tendangan Yang Tidak Dilakukan Serbeni Di sisa Pertandingan Di sana Kembali Dampak Situ Preseran Peri Magul Mempercoba Dikirimkan Preseran Yosef Loh Loh Tidak Beri Maul Lakukan Mampu Masih Beri Maul Keluar Dan Terjadi Tata Menjuruh Kita Nantikan Pemirsa Di sisa Pertandingan Yang ada Tampaknya Kali ini Berpacu Dengan Waktu Di Baris 1 0 Sudah Sikor Yang Dimiliki Wati Abdesi Angkat Pela Jauh Kedepan Berbahaya Di Bukul Tadi Ada Arif Kobra Angkat Pola Kedepan Lakukan Heading Terimak Sudah Kita Nantikan Satu Serangan Balik Coba Dilakukan Dengagalkan Kali ini Bola Keluar Kembali Terjadi Serangan Balik Dampaknya Ada Pemain Amdesi Yang Terjatuh Pemirsa Ya Kita Nantikan Dampaknya Nomor Pugung 6 Yang Terjatuh Waktu Mati Ya Kalau Ada Insiden Waktu Mati Ya Tenang Santai Aja Menonton Kalem Tenang 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 Saya Bukan Jalek Ya Kita Nantikan Kartu Kuning Dampaknya Diberikan Tadi Pada Pemain Terjatuh Karena Memang Berkata Kasar Mungkin Dipada Wasid Sehingga Tidak Ampun Tentunya Bagi Wasid Ages Di Pertandingan Serah Sore Hari Nomor Pukung 7 Serah Uci Pemirsa Kita Nantikan Tambaknya Kembali Pertandingan Dilanjutkan Dimana Tertinggal 1-0 Anak-anak Dari Pada Gen CMC Mampukah Kalian Untuk Membalas Ketertinggalan Di Sisa Pertandingan Yang Ada Yosef Berikan Bola Peran Rekan Di Sara Angkat Bola Jauh Kedepan Denny Yang Ditunjuk Kontrol Lakukan Ada Ipey Berikan Bola Kali Pemirsa Peran Denny Enla Mencari Pergerakan Rekan Namun Kembali Bola Keluar Kita Oleh Pemain Saudara Boncel Pemirsa Lancang Lancang Lakukan Satu Tendangan Kalian Serah Boncel Angkat Bola Jauh Kedepan Mencari Pergerakan Rekan Di Sada Mampu Dikagalkan Kembali Serah Rijal Kontrol Lakukan Ipey Kembali Masih Ipey Kali Pemirsa Dibuang Saja Bola Tadi Oleh Serah Ilham Serah Kembali Dilakukan Kalian Serah Ipey Mencari Pergerakan Rekan Ipey Kita Nantikan Ada Serah Arul Narsif Berikan Pembali Yosef Yosef Terlepas Berbahaya Masih Ipey Kalian Ompan Coba Diberikan Nomor Pemirsa Dibuang Keluar Terjadi Lamparan Kedalam Kita Tampaknya Ada Pemahit Yang Terjatuh Dari Apres Istra Bocel Kita Nantikan Istra Bocel Tampaknya Pemirsa Mengalami Ikram Di pertandingan Sore Hari Ini Ya Gimana Wasit Menis Masuk Jangan Nantian Nunggu Indruksi Wasit Ya Tampaknya Strategi Cuma Dilakukan Pemirsa Oleh Pemahit Istra Bocel Di pertandingan Sore Hari Kita Nantikan Karena Memang Terjatuh Tadi Ya Luar biasa Memang Performa Yang Coba Ditampilkan Oleh Pemain Yang Satu Ini Tidak Kenallah Tentunya Sempanjang Pertandingan Dimana Dirinya Mampu Menjadi Dorong Terakhir Yang Dan Maksud Yang Dikenggalkan Kembali Dibat Punggung Delapan Kita Nantikan Satu Ancaman Coba Dilakukan Upan Diberikan Terlepas Berbahaya Nomor Punggung 11 Seti Yang Tunggu Namun Kembali Memilih Untuk Melakukan Stik Langsung Kegawang Tari Tampaknya Sehingga Meninggi Diatas Mister Gawang Dari Anak-anak Ken CFC Kembali Kita Nantikan Bola Dihadap Pister Eji Pemirsa Ada Denny Kali ini Angkat Bola Jauh Kedepan Denny Mencari Pergerakan Dari Pada Rijal Yang Sudah Memantuk Perimau Stik Keras Lakukan Namun Kembali Bukan Kali ini Oleh Penjaga Gawang Sudah Husein Yang Juga Tampil Cukup Apik Selama Pertandingan Bersiap Keles Husein Angkat Bola Jauh Kedepan Mencari Pergerakan Nomor Punggung Sembilan Namun Kembali Keluar Kali Bola Terjadi Lemparan Kedalam Untuk Tim Daripada KFC MC Simpah Umpan Coba Dikirimkan Pergerakan Rekan Di Heading Peril Maul Tadi Dikagalkan Kembali Boncel Lagi Lagi Boncel Kembali Denny Berikan Bola Dia Para Alistian Lison Kontrol Lakukan Alistian Terlepas Berbahaya Masih Alistian Umpan Coba Dikirimkan Kedepan Dikagalkan Kembali Kali Pemirsa Satu Serangan Coba Direbus Rianto Serangan Kembali Coba Dikagalkan Dikagalkan Serangan Balik Dibangun Kali ini Serang Black Kembali Masih Mampu Dikagalkan Alistian Terlepas Berbahaya Umpan Coba Direbut Adip Cobra Berikan Bola Terjatuh Dan Pelanggaran Kita Nantikan Kali Pemirsa Tampaknya Wasid Mengeluarkan Kartu Kuning Untuk Sang Kapten Berlombor Punggung 12 Saudara KC Ya Nantikan Hujan Kartu Kuning Tampaknya Terjadi Pada Kesempatan Sore Hari Laga Yang Berjalan Kali Pemirsa Surah Arif Cobra Mampukah Mengirimkan Umpan Dengan Sangat Baik Kepada Rekannya Di Depan Kita Nantikan Arif Cobra Akan Pula Jauh Berbahaya Ini Lakukan Terlepas Dan Terjadi Tendangan Penjuru Kita Nantikan Waktu Belum Usai Tentunya Bagi KC FC Menyemakan Kedudukan Satu Deting Sanya Tentunya Sangat Berarti Pemirsa Dimana Akankah Pada FC Simpang Bersiap Kali Ini Pemain Dari Gensi Hampir Seluruh Pemain Mengurung Akan Bola Dikakalkan Kembali Bocel Terjadi Lemparan Kedalam Pemirsa Untuk Tim Daripada Gensi Kita Nantikan Satu Ancaman Akan Dilakukan Kali Diberikan Bola Dari Yosef Yosef Kontrol Lakukan Pada Saudara Umpan Coba Dikirikan Bermak Aya Tumpun Lagi Lagi Husein Lagi Lagi Husein Tampil Cukup Apek Di Pertandingan Sore Hari Ini Kembali Kita Nantikan Tampaknya Dua Center Back Dedy Irland Dan Sudah Membantu Penyerangan Pemirsa Angkat Bola Jauh Ketepan Mencari Pergerakan Nomor Punggung Sembilan Kali Ini Lagi Lagi Bola Dapatkan Dengan Sangat Baik Lolos Kediri Terlepas Ada Arul Darsif Kali Bola Kembali Dikuasai Kalisra Arul Darsif Kita Nantikan Kali Pemirsa Mabukah Tim Dari Pada Gensin MC Untuk Pemalas Ketertinggalan 1-0 Di Pertandingan Sore Hari Ini Satu Upaya Serangan Coba Dilakukan IP Namun Kembali Ke Atas Kali Ini Selesai Sudah Pertandingan Pada Kesempatan Sore Hari Ini Antara Gensin MC Simba Berhadapan Dengan Abdesi Dengan Skor Akhir 1-0 Tentunya Kepandangan Untuk Tim Dari Para Abdesi Pemirsa Dan Ucapkan Selamat Pada Tim Dari Para Abdesi Yang Sudah Berhasil Lolos Kepala Kelampan Besar Tentunya Dan Ia Terima Kasih Pemutti Yang Sudah Sangat Luar Biasa Perleport Di Pertandingan Laga Panas Tentunya Yang Harus Berakhir Dengan 1-0 Untuk Kemadangan Daripada Abde